Kasus kecelakaan maut yang melibatkan pemotor dan pejalan kaki di jalan Bandara Teju Pinang berakhir damai. Keluarga korban menerima jalur damai karena pelaku masih di bawah umur dan mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Bayu yang merupakan anak dari korban M yang meninggal dunia dalam kecelakaan pada Senin malam 1 Juli 2024 lalu. Pihak keluarga menerima jalur damai itu karena adanya etikat baik dari pelaku AB beserta keluarganya yang bersedia bertanggung jawab atas musibah tersebut. Kendati pihak keluarga korban belum membuat laporan polisi, namun saat lantas Poresta Tanjung Pinang tetap membantu proses mediasi antara keluarga korban dengan pelaku. Pertama, kita membuat pemutuskan untuk jalur damai. Alasannya ya karena sudah ada diketahkan baik juga dari pelaku ABU yang tidak berat. Untuk tanggung jawab segala halnya sampai acara-acara atau segala macam, satu-satunya, apa-apa itu kan. Tapi damai. Lagi di mediasi kan, tapi belum ada laporan juga. Jadi, tungguan. Diketahui sebelumnya telah terjadi peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan AB, 15 tahun, remaja pengendara sepeda motor, dan dua orang wanita pejalan kaki, yakni M, 50 tahun, dan E, 29 tahun, di Jalan Bandara, Kota Tanjung Pinang pada Senin malam 1 Juli 2024. Akibat peristiwa tersebut, salah satu korban berinisial M meninggal dunia setelah mengalami luka serius. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.